Teman-teman, nama ku sepanya, aku mau khutbah tentang kain dan habel. Sebelum kita memulai khutbah, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kau sudah memberkati kami. Kiranya kau memberkati hamba minda menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu ini dapat kami jalan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat buat kami. Dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cerita saya hari ini diambil dari kejadian 4 ayat 1 sampai 16 yang berjudul Kain dan Habel. Kain dan Habel Kemudian manusia itu bersetubuh dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkan yalah Habel adik kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing domba-nya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi panas Dan mukanya muram Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa di atasnya Kata kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke padang Ketika mereka ada di padang Tiba-tiba kain memukul Habel adiknya Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada kain Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku Firman-nya Apakah itulah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku Kepadaku dari tanah Maka sekarang Terkutuklah engkau Terbuang dari tanah Yang mengganggakan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengesahkan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara Di bumi Kata kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar daripada apa yang kutahu Engkau mengalahkan aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara di bumi Maka bersangsi apa yang akan bertemu dengan aku Tentu akan membunuh aku Berman Tuhan kepadanya Sesekali tidak Barang siapa yang membunuh kain Akan dibalaskan kepadanya Tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain Supaya ia jangan dibunuh Halai barang siapa yang berkenal dengan dia Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah Anod di sebelah timur Eden Kesimpulannya itu Oh kita itu tidak boleh iri terhadap saudara kita sendiri Kita harus selalu berbuat baik Kita harus tidak boleh iri Tidak boleh benci terhadap saudara kita sendiri Nah kita itu kan dilahirkan untuk menjadi berkat Bukan buat kain jadi Pembunuh atau jadi penjahat-penjahat yang lain Jadi kita harus senantiasa berbuat baik selamanya Demikianlah firman Tuhan Sebelum kita tutup firman Tuhan Marilah kita bersatu di dalam doa Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati hambamu ini Dalam menyampaikan firmanmu Akhirnya Engkau sudah Kami dapat Menjalankan firmanmu ini Dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam hati Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih